Pemerintah kota akan mengeluarkan kartu kendali penyaluran gas subsidi 3 kg bagi masyarakat. Namun hal ini masih menjadi sorotan Dewan, khususnya Komisi 2. Ketua Komisi 2 Umar Farouk mengatakan, pada hakikatnya Dewan setuju dengan program dari wali kota karena untuk masyarakat. Namun dirinya meminta agar Pemkot merevisi perda yang mengatakan gas subsidi diperuntukkan masyarakat berpenghasilan 1,5 juta rupiah ke bawah dan UMKM dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Namun saat ini kondisi perekonomian sudah berubah, sehingga butuh kejelasan siapa yang berhak menerima kartu tersebut. Kartu kendali kita sifatnya mendukung kebijakan seorang wali kota. Artinya tujuannya sama dengan kita supaya terjadi di tengah masyarakat itu keadilan. Dan kita pengennya tahu siapapun yang betul-betul bisa mendapatkan gas bersubsidi 3 kg. Ya kalau bisa kita minta ini kita repisi dulu dengan keadaan yang berkenanya. Menanggapi hal tersebut, wali kota Jambi Syarif Fasyah mengatakan, tujuan dikeluarkannya kartu kendali adalah untuk masyarakat yang berhak menerima gas, agar tidak ada lagi antrian dan kelangkaan gas. Fasyah akan membuat perwal untuk menyesuaikan pendapatan masyarakat sesuai UMK kota Jambi yaitu 2 juta rupiah per bulan. Saat ini pemerintah kota juga tengah melakukan pendataan UMKM yang ada di kota Jambi, sehingga tidak ada lagi hotel atau usaha menengah ke atas yang menggunakan gas subsidi 3 kg. Fasyah menjelaskan, dengan adanya kartu kendali ini, tidak akan mengurangi jatah gas di agen dan pangkalan. Kartu semata-mata agar gas subsidi tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Intinya kartu kendali ini tidak mengurangi jatah pangkalan, jatah agen. Tetapi bagaimana membuat masyarakat yang memang membutuhkan gas 3 kg ini, dia tidak andrian, tidak langka, dan penyaluran gas 3 kg ini tepat sasaran. Yang kami tidak inginkan, kalau ada gas 3 kg masuk di restoran. Gas 3 kg misalnya diambil oleh pelaku-pelaku usaha yang menengah ke atas, ini tidak boleh. Suci Mahayanti, Jambi TV